Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kesehatan sehat walafiat panjang umur insyaallah umur yang berkah Alhamdulillahirrohmanirrohim Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad ya ayo kita membaca salawat bersama-sama ya biar tidak asal ningok ya karena orang yang membaca salawat itu pahalanya itu luar biasa ayo membaca salawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad itu namanya adalah salawat sajarati muhammad atau salawat pohon uang ya siapa yang mau mengamalkan salawat pohon uang seolah-olah punya pohon uang di depan rumah ya silahkan membuka video ya konten-konten saya yang sudah lewat itu diamalkan sesudah salawat isaq sebanyak 400 kali Allah salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad itu namanya adalah salawat jibril salawat penarik rezeki Allahumma salli ala sayyidina muhammad wabak dalmamad namanya adalah salawat munjiat salawat penolong ya mengamalkan salawat munjiat dibaca seribu kali dalam satu malam itu khasiatnya berkahnya membaca salawat adalah tidak sedikit ya apapun yang dicita-citakan apapun doanya ya insyaallah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang agak lama ya kalau dimulai dari sesudah isaq itu bisa sampai subuh baru selesai kalau saya pernah mengamalkan itu dimulai sekitar jam 11 menjelang subuh itu belum selesai salawat munjiat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad kama solaita ala sayyidina ibrahim wa ala ahli sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Kamabarokta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ahli Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Itu adalah sholawat Yaitu Ibrahimiyah Sholawat Ibrahimiyah itu Biasanya Dibaca Tahiyyat Akhir Siapa yang membaca sholawat Tahiyyat Akhir Sholatnya tidak sah Sholawat Ibrahimiyah namanya Baiklah selamat berjumpa Kembali dengan channel Baswari Oficial Dalam Kali ini saya akan Membuat video yang ada Kaitannya Dengan pertanyaan-pertanyaan subscriber ya Kawan-kawan yang Lewat WA Maupun lewat Kolom komentar Yang seputar mengenai Amanah Ya mengenai Kewajiban yang harus diselesaikan Yaitu mengenai hutang-hutang Ya Itu diantaranya Maka di dalam Kali ini Ya selamat berjumpa dengan channel ini Semoga Jawaban saya ini Menambah Wawasan Menambah jalan keluarnya Menambah doanya Cepat diicaba oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya namun sebelumnya Saya ucapkan Minal a'izin wal fa'izin Karena ini Lebaran yang kedua ya Mohon maaf Atas segala kesalahan Dan kekhilafan Saya Bahsori Yang Mohon Seribu maaf Mohon dimaafkan Atas segala kesalahannya Baik Kawan yang dimana saja Ya Yang ada di Indonesia Maupun yang ada di luar negeri Begitu pula Bagi kawan-kawan Bagi sedulur-sedulur saya Semuanya Yang ada salah Terhadap saya Insyaallah Sudah saya maafkan Terlebih dahulu Ya Semoga Dengan Kita maafkan Hubungan Linas Hablu minallah Wa hablu minal nas Itu adalah Semoga Selesai Karena Kalau yang Berpuasa Penuh Ya Artinya Berpuasa Penuh Itu Puasa Satu bulan Dengan niat Mengharapkan Pahala Mengharapkan Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga Batal Batal dan Menjaga Rusaknya puasa Di dalam hadis Diterangkan Siapa Dalam kesempatan Dalam kesempatan ini Ayo kita Ayo kita Ayo kita manfaatkan Kita gunakan Untuk Menyambung Dan mohon maaf Menyambung Silaturohmi Dan untuk Mohon maaf Atas segala Kesalahan-kesalahan kita Di hadapan Saudara-saudara kita Silaturohmi Di sana Family kita Di kawan-kawan kita Bagi yang terdekat Adalah Langsung Datang Langsung Datang Mohon Dihalalkan Ada Kalau ada Hal-hal yang Dulu Merasa Tidak halal Jadi itu Kita Manfaatkan Karena Dosa kita Rezeki kita Itu adalah Akan Terhambat Ya Doa-doa kita Itu akan Terhambat Ya Belum Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Dosa-dosa kita Itu Ya Jadi Perintah Allah Apa itu Puasa Sudah kita Laksanakan Semoga Dosa kita Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ditambah Lagi Kita Minta Maaf Minta Apa itu Silaturohmi Kepada Saudara-saudara Kita Maka Kepada Kawan-kawan Kita Yang Tidak Berjumpa Langsung Dan Yang Menyaksikan Saya Dalam konten Ini Maka Sekaligus Mewakili Anggap Saja Kita Sudah Datang Di hadapan Di hadapan Kawan-kawan Semuanya Karena Keterbatasan Waktu Keterbatasan Apa itu Dan lain sebagainya Sehingga Tidak bisa Hadir Jadi Jadi Sekali lagi Mohon Maaf Ya Mulai Saudara-saudara Kita Saya Pribadi Yang Ada di Jauh sana Di Jawa Maupun Yang ada Di Kalimantan Sumatera Ya Di luar Negeri Semuanya Sekali lagi Saya Mohon Dimaafkan Ya Saya Yakin Kesalahan-kesalahan Kita Dosa-dosa Kita Adalah Banyak Sekali Karena Selama hidup Yang Sekarang Sudah 62 Tahun Ini Memang Sudah Banyak Yang Kita Jumpai Banyak Yang Kita Kerjakan Ya Baik Secara Dinas Maupun Secara Kekeluargaan Secara Bisnis Kawan-kawan Bisnis Kawan-kawan Sekolah Kawan-kawan Kuliah Kawan-kawan Kerja Dan lain sebagainya Mestinya Banyak Sekali Kesalahan-kesalahan Kita Tidak Luput Dari Dosa-dosa Kita Jadi Kita Ulangi Lagi Saya Mohon Dimaafkan Kemudian Bagi Kawan-kawan Jangan Segan-segan Minta Maaf Dan Jangan Juga Tidak Memaafkan Jadi Kalau Memang Ada Kawannya Yang Sudah Mohon Maaf Dimaafkan Karena Itu Adalah Merupakan Pahala Yang Paling Besar Jadi Dosa Kita Rezeki Kita Yang Yang Terhambat Dengan Dosa Kita Karena Dosa Itu Akan Menghambar Kelancaran Rezeki Kita Siapa Yang Banyak Berdosa Rezekinya Akan Terhambat Ya Ya Rezeki Itu Kan Tidak Hanya Segi Materi Saja Segi Ekonomi Saja Luas Maka Dalam Kesempatan Ini Selain Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Melaksanakan Perintahnya Berupa Puasa Dan Silaturahmi Langsung Mohon Maaf Kepada Saudara Saudara Kita Ya Datang Maupun Lewat Media Karena Sekarang Sudah Canggih Mungkin Ada Kawan Saya Ini Yang Nonton Yang Kawan Saya SD Dulu Ada Juga Kawan Saya Yang Dipesantren Dulu Ada Kemungkinan Seperti Itu Sudah Canggih Maka Melewat Video Ini Anggaplah Sudah Datang Di Hadapan Saudara Saudara Semuanya Jadi Tadi Adalah Selain Puasa Sudah Kita Silaturahmi Jangan Lupa Tetap Memperbanyak Membaca Solawat Memperbanyak Solawat Karena Solawat Itu Adalah Memang Luar Biasa Artinya Bahwa Solawat Itu Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berbeda Dengan Ibadah Yang Lain Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Orang-orang Yang Beriman Untuk Melaksanakan Puasa Allah Tidak Melaksanakan Puasa Kalau Allah Memerintahkan Untuk Kita Beribadah Solat Allah Tidak Melaksanakan Solat Begitu Pula Allah Memerintahkan Untuk Haji Ya Untuk Sedekah Untuk Atau Zakat Allah Tidak Melaksanakan Tetapi Kalau Solawat Itu Adalah Allah Sendiri Beserta Malaikat Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Yang Dibacakan Mu'adhin Yang Akan Memapa Akan Adhan Kita Tentunya Sudah Hapal Semua Inna Allah Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayyuhal Lathina Amanu Sallu Sallu Alayhi Sallu Alayhi Wasallimu Taslimat Allah Allah Beserta Malaikat Bersolawat Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersolawat Dan Ucapkanlah Salam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Perintah Wahai Orang-orang Yang Beriman Maka Kita Melaksanakan Perintah Memperbanyak Membaca Salawat Ya Di dalam Hadis Rasulullah Disebutkan Wahai Umatku Ya Yang Kalau ada Kesulitan Dalam Hidupmu Kesulitan Dalam Hidupmu Perbanyaklah Membaca Salawat Itu Hadis Rasulullah Ya Hadis Diterangkan Yang Lain Ya Man Salah Alayya Wahidatan Salallahu Alayhi Wasalam Salallahu Biha Asran Siapa Yang Membaca Salawat Satu Kali Kepada Kata Rasulullah Pasti Allah Akan Membalas Sepuluh Rahmat Subhanallah Maka Tidak Terhitung Pahala Kita Semoga Dengan Banyak Banyak Membaca Salawat Dan Kita Yakin Bahwa Allah Akan Menyelesaikan Hutang Hutang Kalian Semua Kalau Sudah Kita Memperbanyak Sudah Melaksanakan Puasa Dan Juga Silaturahmi Mohon Maaf Langsung Kepada Sudara Sudara Kita Sudah Istighfar Taubat Banyak Membaca Salawat Semoga Dosa-dosa Kita Ini Berkurang Karena Dosa Dengan Rizki Ini Diibaratkan Ya Kayak Mobil Itu Kalau Masih Banyak Dosa Mobil Itu Rim Tangan Terus Gas Itu Adalah Rezeki Ibadah Kita Ikhtiar Kita Ikhtiar Langit Dan Ikhtiar Bumi Kita Itu Adalah Gas Tadi Kita Gas Terus Ikhtiar Bumi Ikhtiar Langit Kita Pacu Terus Tetapi Rim Tangannya Kita Gas Terus Rim Tangannya Kita Tarik Ya Mobilnya Enggak Jalan Mobilnya Jalan Tapi Lambat Lambat Maka Perbanyak Kita Perbanyak Ibadah Kita Perbanyak Taubat Mudah-mudahan Rim Tangan Kita Adalah Kita Lepaskan Maka Terus Membaca Istighfar Membaca Salawat Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Akan Menolong Pasti Akan Mengabulkan Pasti Akan Mengijabah Doa-doa Kita Karena Doa Pun Itu Ibadah Doa Itu Diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uda'uni Astajib Lakum Mintalah Kepadaku Akan Aku Beri Itu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Harus Yakin Banyak Testimoni Orang-orang Yang Punya Hutang Sampai Ber-M Ratusan Juta Sudah Diberikan Jalan Keluar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tinggal Giliran Kita Dan Juga Wajiban Kita Sholat Jangan Ditinggalkan Sholat Jangan Ditinggalkan Karena Sholat Itu Juga Kuncinya Juga Kunci Segala Amal Awaluma Yuhasabu Di Yaumil Kiyamah As-sholat Besok Hari Kiyamah Itu Yang Dihisab Yang Dihitung Pertama Adalah Sholat Kalau Sholat 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 Benar Ya Semuanya Akan Benar Beribadah Perbanyak Ibadah Berbanyak Sholat Sholat Dan Sholat Terus Insyaallah Seluruh doa kita Akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bagi Kawan-kawan Yang mau Berjamaah Sholat Jibril Bisa mengikuti Live Dengan di channel ini Dan bagi kawan-kawan Yang ingin grup Ya Masuk grup Ya Silahkan Ingin Silaturahmi Mengenai Berbicara Mengenai Sholawat Maupun Mengenai Kewajiban kita Amanah-amanah kita Silahkan Dan juga Kepada kawan-kawan Yang punya Kisah-kisah Berkah Baca Sholawat Keajaiban Baca Sholawat Kirimkan Di 0812 7515 4442 0812 7515 4442 Thank you very much See you next time Mohon maaf Lahir dan batin Sasudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa